Karpe Diem, dok mau nanya apakah kekuatan tembakan atau semprotan sperwa itu bisa mempengaruhi cepat tidaknya kehamilan? Ini semakin malam ya, semakin absurd gitu, jadi gimana dok? Semoga dengan menjawab pertanyaan ini Trans7 masih mau mengajak saya untuk live lagi, jadi tidak di-cut karena penjawab pertanyaannya seperti ini semua. Nah, jadi untuk parameter dari kebagusan sperma, kita berbicara yang objektif dong tentunya, bukannya subjektif. Jadi kalau misalnya tanya tentang semburannya kencang atau tidak, itu adalah sesuatu yang subjektif. Kita ada data yang objektif, yaitu dengan cara namanya analisa sperma, pemeriksaan sperma di laboratorium. Itu kita akan cek konsentrasinya bagaimana, pergerakannya bagus atau tidak, sama bentuknya normal atau enggak. Tiga itu yang dijadikan patokan untuk menentukan bagus atau tidaknya sperma. Bukan dari warna, bukan dari bau, bukan dari kekuatan semburannya dan lain-lain. Berarti kita secara ini enggak bisa tahu kualitas spermanya ya? Enggak bisa, memang kalau lagi program hamil atau yang sudah invertilitas, memang dari suami harus pemeriksaan analisa sperma tersebut. Ke dokter ya, supaya semuanya lebih jelas. Ya.